hai 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 oke guys baik lagi sama gua sakrai welcome back guys Oh ya lupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh what's up guys baik lagi sama gua sakrai welcome back di channel gua guys guys oke guys jadi hari ini kita mau ngapain guys kita mau unboxing ini adalah monitor terbaik pada zamannya guys dan disini gua dipinjemin sebetulnya gua dipinjemin oleh siapa bro dipinjemin sama ini ada monitor guys ya dipinjemin sama kantor gua sebetulnya kantor gua lagi jualan sih jadi sekalian aja gua review aja guys ya monitor ini jadi gua nggak tahu nih guys ini gua orang orang awam yang pengen cobain monitor yang katanya orang-orang itu bilang ini monitor tergege pada zamannya guys dengan harga yang affordable ya walaupun tidak terlalu mahal tidak terlalu murah tapi ini affordable di jaman era ini keluar nih monitor ini keluar pasti tahu guys tapi sekarang gua mau nyobain karena gua belum pernah nyobain sama sekali ini monitor kita langsung aja unboxing dulu guys tapi ini unboxingnya kayaknya absurd sih guys karena ini udah diunboxing sama yang punya guys oke langsung aja kita buka ya guys ya buki 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 kita buki guys kalian lihat isinya apa guys eh isinya Reginan guys oke kita eh apa tuh apa tuh guys punya apa tuh oke kita langsung aja buka guys kita tarik bawahnya eh kebalik ini guys kayaknya kebalik sih guys nah gini dia unboxingnya gini guys ini dia ya guys ya kita lihat isinya apa aja ini udah enggak lengkap sih isinya guys karena kita bisa lihat di sini kita dapat kabel power bawaan ya guys ya kabel power bawaan dan DP kabel DP ya display port satu biji dan udah sisanya ini harusnya ada buku manual dan temen-temennya tapi ini kayaknya udah di unboxing jadi gua sisa-sisanya doang guys ya ini dia dapat kakinya guys kita buang aja ininya guys eh kena monitor gua oke guys kita langsung aja nah ini juga tuh ininya aja sudah-sudah asal-asalan guys jadi emang sisa-sisa gua ya tapi tidak apa-apa guys tapi kita langsung aja pengen cobain monitornya guys kita buka dulu guys ininya gimana guys oke kita buki ya kita buki monitornya yang GG ini guys kita buang aja ininya guys kita taruh lagi seperti biasa guys daripada diomelin sama reviewer monitor beneran kita lakuin sesuatu yang harus dilakukan oh iya ini ada stand-nya juga stand-nya udah di luar ya karena udah dipasangin ini ya kita langsung aja guys secara pasangnya guys ya kalian bisa lihat di sini ya guys ya kita taruh di sini aja ya ini sesuai reviewer-reviewer orang-orang di sana ya youtuber-youtuber reviewer jangan kalian lepasin monitor tanpa pakai ini guys ya oke jadi ini kalian bisa lihat ini ada apa namanya mounting ya kalian bisa masukin lewat sini langsung buat ngangkat monitornya guys jadi gini nih aduh kangen gua kesemutan cok oke kita langsung aja masukin eh gimana masukinnya ya gimana guys masukinnya guys ini kebalik nih guys nah ini putar dulu guys sip oh bener ya kita masukin saja monitornya kita cekrek udah abis itu diangkat guys jadi nggak perlu ngangkat ngangkat monitor lagi ini keras banget coy nempel banget ini monitor guys ini dia guys ya harusnya sebelumnya sebelum monitor tuh ini dulu guys betulnya tapi kita balikin lagi ya guys bikin lagi guys absurd banget nih gue guys oke kita angkat guys monitornya seperti ini guys monitornya guys sama ya kan sampai sebelah sini Iya sama sebetulnya guys bedanya yang ini tuh yang biasa yang ayo 24xe yang ini yang udah aerodinamis ya standnya guys seperti itu ya ini kita buang dulu nyampah banget guys huh oke ini dia monitornya kita langsung melihat disini guys bezelesnya bawahnya juga enggak tebal-tebal amat ini ya standar lah segini lah ya yang penting bezeles sedikit ininya ya terus dia tuh monitor enteng padahal yang berat tuh ininya standnya guys nah disini udah joystick guys udah joystick ya jadi enak mau mencet-mencetnya dibawahnya ada DVI HDMI DP dan VGA juga guys ya tapi kita dapatnya cuma DP karena DP ini kabel utamanya guys kalau kalian nggak pakai DP kita tidak bisa dapat Hertz di 165 Hertz ya guys ya nah ini bedanya sama yang ini cuman di aerodinamisnya aja guys sebetulnya ini sama monitornya cuman bedanya di aerodinamisnya aja kalian bisa lihat disini kita bisa puter sampai sini guys jadi kalau kalian misalkan pemula ya kayak gua pengen jadi youtuber kayak gua youtuber aja jadi ini bisa jadi monitor yang pertama terus ini yang kedua guys buat jadi secondary monitor dan ini main monitornya gitu guys Oke kita langsung aja cobain ya guys ya nggak usah back cincong gue dari tadi ngoceh aja ngoceh apa kali gue nih Oke kita langsung aja guys kita cobain monitor ya oke guys jadi ini gua udah pasang ya jadi tapi gua coloknya di HDMI aja HDMI susah banget ngomongnya HDMI karena gue ngetesnya pakai laptop harusnya dipakai PC ya karena biar keluar 165 Hertznya tapi sekarang kita cobain aja kalau misalkan kita pakai HDMI di laptop ya guys ya kita coba nanti ini fpsnya dapet berapa kita coba guys Oke guys ini ada tampilan awal dari CSGO disini gua dapet fps 80-90 lah kok tadi 100 lebih loh harusnya gede sih apa mungkin sambil record tadi sebelum sambil record gua udah di atas 120 sih dipakai HDMI di laptop ya guys ya tapi kita coba aja playable apa enggak harus playable ya harusnya sih emang paling bener tuh ngetesnya pakai PC ya guys ya tapi nggak apa-apa guys karena mungkin ada temen-temen yang pakai laptop ini kan namanya juga review abal-abal ya guys ya langsung aja guys Oke kita masuk dulu kita pilih Tero apa CT nah CT aja gua kita coba bagai ini ya kalau cupu jangan dikatain ya guys ya kan gue nggak bisa main ya guys ah tidak loh kok gak mati baru kena kepala ya guys ya di sini jadi ada game kursor ya kalian bisa nge-cheat nih guys pakai monitor ini buat kalian yang pakai AWP bisa nge-cheat di sini guys kocok juga nih ini gimana cara ngilangin ya coba kita tes ya kita pakai kita pakai AWP guys bisa nge-cheat cerita ya guys ya kita coba pakai AWP guys apakah gua jago atau tidak guys ya disini dapet fpsnya gede dan ini enak banget edish what the fuck belum nembak gua oke kita coba lagi mana ya kagak mati cok cukup banget gua terlihat Oh ya Allah Emang main deathmatch gini sih pusing guys tapi gini aja lah pokoknya yang penting layarnya enak guys what the hell udah kita jangan pakai ini deh kita pakein aja guys aduh susah banget main deathmatch ya jadi cepet matinya guys kalau deathmatch mana tuh orang-orang nggak ada guys what the fuck ada disitu cukup banget ya guys ya pokoknya gitulah guys lah cara mainnya guys gua nggak tahu kalau review begini udah jadinya tuh kan ada yang AFK ada AFK lagi ada AFK lagi ada AFK lagi odoh kagak mati dia tapi enak nih guys monitornya lega ya daripada kita pakai yang laptop dia kagak mati-mati what the fuck ini apa sih apa sih cuy ini cuy udah lah guys itu aja pokoknya ya udah tesnya itu aja guys nggak usah banyak-banyak ya udah gitu aja pokoknya oke guys ini juga ada suara monitornya kalian bisa dengerin ya gua full ini monitornya mana tadi oh ini dia ini gua full-in ya suara monitornya tuh suaranya kenceng banget guys nih nih kita pake AWM nih tuh dengerin guys tuh 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 jagokan gua guys Aduh mati guys sekali lagi coba ya guys jagokan gua guys nge-lag guys terlihat guys internet gua nge-lag coy mati guys mati guys sekali lagi guys sekali lagi guys dengerin guys suaranya guys oh kenceng banget guys suaranya aduh kenapa gua mati guys sekali lagi guys gua belum kill guys nge-lag nge-lag udah guys kalau nggak salah ya dan kalian bisa lihat aja review-reviewer yang profesional kalian bisa cek aja di YouTube-youtube-nya udah jelasin monitor spesifikasinya fiturnya dan segala macamnya kalian bisa cek aja langsung di channel mereka yang udah profesional review monitor ini jadi gua cuman pengen nyobain aja sebetulnya dan menurut gua ini monitor enak banget dilihat enak dilihat ergonomis bisa putar-putar begini ya bisa putar-putar gini terus layarnya enak karena gua lihat di monitor monitor sama di monitor ini sama monitor laptop itu sama ya dan mikirnya sama warnanya sama nggak ada yang beda guys tapi kalau menurut gua kalian kalau mau awal-awal main dapat monitor yang keren dan murah buat awalnya temen-temen pengen bikin PC PC tapi dari monitor-monitornya apa ya ini menurut gue ya ini sih fix kata gue masih ini sih Oke semoga sampai sini aja buat temen-temen yang pengen beli cek out aja langsung gua kasih linknya di deskripsi ya bawah video ini karena langsung cekot aja ada di Tokopedia dan di Shopee ada di Tik Tok mana-mana lah pokoknya jadi itu ya guys jangan lupa di cekot ya guys ya Oke sampai sini dulu gua review monitornya mohon maaf kalau review gua berantakan dan emang ya gua bukan reviewer monitor jadi gua cuman pengen berbagi pengalaman aja gimana rasanya pakai monitor ini dan mohon maaf kalau videonya kurang baik kurang bagus ya guys ya jadi ya ini pertama kali gua review tapi nextnya gua bakal coba review lagi dengan baik dengan proper dan ini karena udah malam gua buru-buru banget nih recordnya guys Oke guys sampai sini dulu gua reviewnya thank you udah nonton video ini jangan lupa like dan subscribe channel gua udah di share video gua dan seperti biasa guys jangan lupa shalat ya guys ya kalian belum main game tapi jangan lupa shalat ya guys ya tungguin aja video-video gua berarti ya thank you for watching see you next video dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye jangan lupa cekot ya bye 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 sub indo by broth3rmax